MENGEJUTKAN PRABOWO SUBIANTO BONGKAR SKENARIO MUDOKO Akhir-akhir ini, mungkin pertanyaan yang paling sering ada di benak kita adalah Apa benar atau mungkinkah Orde Pelangak-Pelongok akan lanjut tiga periode? Andai saja demokrasi kita masih berjalan tegak lurus sangat mudah untuk menjawab tidak mungkin karena jelas-jelas melanggar aturan konstitusi yang sudah membatasi jabatan presiden hanya dua periode Tapi ntar dulu aturan konstitusi kita yang membatasi masa jabatan presiden adalah buah reformasi Artinya sebelum zaman reformasi kita pernah memiliki presiden yang berkuasa hampir 32 tahun di zaman Orde Baru Sebelumnya bahkan kita hampir saja memiliki presiden dengan jabatan seumur hidup yaitu zaman Orde Lama masa Bung Karno Artinya konstitusi kita kapan saja bisa dirubah dan berubah Lebih parahnya lagi zaman sekarang pelanggaran konstitusi sepertinya sudah dimaklumi Langgar Melanggar dahulu baru tinggal rubah aturan Jadi rakyat bisa apa kondisi kita bernegara sekarang ini tinggal selangkah menuju negara otoritarianisme Nah paling menarik untuk dianalisa justru adalah posisi strategis Prabowo Subianto Kalau melihat kondisi politik bangsa kita sekarang saya semakin bersyukur dengan pihak Pak Prabowo yang bergabung dengan pemerintah Kenapa? Sejak tahun 2014 sistem bernegara kita diatur sedekmikian rupa yang membuat kekuasaan di atas hukum di atas konstitusi seperti yang sudah disampaikan di atas Kalau ada yang bersikeras meminta contoh paling konkret Saya berikan contoh Perpres kenaikan iuran BPJS yang dibentahkan oleh Mahkamah Agung Perpres tersebut batal selesai aturan konstitusi Tapi tidak lama kemudian penguasa tinggal menterbitkan Perpres baru dan iuran BPJS pun tetap naik Kalau melihat proses penjaringan dan pengangkatan Hakim MA rasa-rasanya hal seperti ini wajar saja terjadi Harusnya ke depan Ketua MA dan Ketua MK juga dipilih langsung oleh rakyat Bukan berdasarkan usulan pemerintah dan kemudian dipilih DPR Sama saja Druk makan semangka Kalau semisal beliau mengambil sikap seperti tahun 2014 Katakanlah tetap menjadi oposisi murni Maka pergerakan liar mengubah konstitusi masa jabatan presiden tiga periode ini akan berjalan mulus tanpa perlawanan Kalau hanya mengandalkan PKS dan Gerindra atau Demokrat terlalu sulit untuk ditebak Sudah pasti oposisi tidak berkutik sama sekali Tapi dengan posisi Gerindra yang ikut berada di pusaran kekuasaan saya lebih yakin Pak Prabowo Subianto bisa mampu menggalang kekuatan penyeimbang Jadi jangan terkejut Andai ke depan akan muncul capres kolaborasi Gerindra PDIP yang akan mengusung Prabowo Puan atau Anis Ganjar Bingung kan? Begitulah politik Saya justru curiga Upaya pencurian Partai Demokrat adalah bagian dari upaya untuk mengamankan rencana mengubah konstitusi untuk merubah masa jabatan presiden Analisa saya Tantangan untuk penambahan masa jabatan presiden justru akan datang dari Gerindra PDIP dan PKS Mungkin bisa ditambahkan Nasdem kalau Mas Surya Paloh masih teguh dengan cita-cita restorasi Indonesia-nya dan tidak memiliki sesuatu yang membuat beliau diikat dan dikendalikan Berarti posisi Partai Pengusung Perubahan masa jabatan presiden Dianalisa saya Sementara ini adalah Golkar PKB P3 dan PAN Masih jauh kalah suara Makanya Demokrat dibajak Komposisi suara hampir seimbang Nah Kalau Mas Surya Paloh bisa dijinakkan baik lewat peluk atau lewat gebuk Selesai sudah Selamat datang masa jabatan presiden tiga periode dan mungkin saja jadi lanjut seumur hidup tinggal diteruskan menantu atau anaknya kalau misalnya analisa tersebut terbukti sekalian saja kita jadi kerajaan saja apakah kamu setuju? Dan inilah buktinya dari Gerindra Jabatan presiden diusulkan tiga periode Jokowi SBY bisa maju di Fieldpress 2024 ini sebuah pertarungan besar Anak buah Prabowo mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Fuyono mengusulkan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengubah menjadi tiga periode tujuannya kata dia Agat Presiden Jokowi Gidodo dan Presiden ke-enam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono SBY bisa mencalonkan lagi pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pilpres 2024 mendatang Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk masa jabatan Presiden menjadi tiga periode bagi Presiden yang sudah terpilih dua kali agar Jokowi dan SBY bisa kembali mencalonkan lagi di Pilpres 2024 tweet Arief Fuyono entah apa yang dipikirkannya dalam tweetannya itu Arief Fuyono mengunggah video Youtube di video Youtube itu Arief menjelaskan mengapa menginginkan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode Pak Jokowi harus diberikan kesempatan lagi untuk maju yang ketiga kalinya dan harus kita ubah konstitusinya karena 10 tahun itu saya pikir tidak cukup bagi dia membangun Indonesia kata Arief yang tengah mengenakan batik parang berwarna coklat putih itu apalagi kata dia Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19 sepanjang sepengetahuan saya sampai hari ini dan detik ini belum ada yang bisa menggantikan seorang Jokowi menjadi Presiden di Indonesia tuturnya Presiden Presiden tiga periode Jokowi versus SBY siapa yang lebih diinginkan masyarakat itu artinya El Clasico nya Indonesia tapi yang paling seru adalah bagaimana sikap Megawati Soekarno Putri apakah masih menginginkan Jokowi menjadi Presidennya dan bagaimana dengan nasib dan ambisi Prabowo SUBYANTO yang tiga kali nyalek eh salah tiga kali nyapres tapi belum sampai juga